Memiliki balita di Gresik, Jawa Timur yang terjebur kuah soto panas, kondisinya mulai membaik. Ya, iya tak lagi ia menggerak kesakitan dan mulai bisa berbaik dengan dua kakaknya meski mengalami luka bakar di tubuhnya. Kondisi IB, balita yang tercebur kuah soto mendidih di Gresik, Jawa Timur, kondisinya mulai membaik. Meski masih dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Gresik, luka bakar di sebagian tubuhnya mulai mengering. Ia juga tidak lagi mengerang kesakitan dan mulai bisa bermain dengan kakaknya meski di atas tempat tidur. IB harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, akibat luka bakar di tubuhnya setelah tersiram kuah soto. Peristiwa bermula saat ibu korban tengah menyusui adik IB yang berusia empat bulan. Lepas dari pengawasan orang tua, bocah ini lantas bermain di dapur rumah. Asyik bermain, korban tidak sadar dan tercebur ke panci berisi kuah soto yang masih panas. Beruntung ibu korban sigap meski IB akhirnya menderita luka bakar hingga 18 persen. Putra kedua dari tiga bersaudara ini tak terdaftar di BPJS. Namun beruntung rumah sakit masih menggratiskan biaya pengobatan. Orang tua diimbau selalu mengawasi anak-anak terlebih jika mereka masih balita. Orang tua juga harus menjauhkan anak-anak dari benda yang membahayakan nyawa dan keselamatan mereka. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto Ainyus melaporkan.